Halo semuanya di video kali ini saya akan membuat tutorial mengganti cartridge printer canon seri G2000 jadi cartridge nya seperti ini untuk menggantinya sebetulnya mudah sekali cuma ada tahapan yang harus dilakukan biar tidak salah oke pertama yang harus dilakukan seperti biasa printer nya posisi mati di sebelah sini ada pengunci kita tekan dulu ke belakang terus kita geser cartridge nya hal yang perlu diperhatikan sebelum membuka cartridge ini usahakan bukan usahakan diwajibkan tutup ini untuk dibuka ke belakang ya seperti ini kenapa nanti agar saat membuka tutup cartridge ini tinta itu tidak kembali ke belakang jadi pintanya masih tetap di selangnya ya langsung aja kita buka terus kita ganti seperti ini jadi kalau posisi ini dibuka pintanya tidak akan kembali ke belakang jadi langsung aja kita ganti cartridge nya lepas lepas dulu yang ada dalam printer buka penutupnya tarik seperti ini kemudian cycle bagian head nya juga dilepas kemudian pasang pada printer nah kurang lebih seperti ini langsung saja ditutup kencangkan pengunci nya seperti ini nah kalau sudah dikunci seperti ini tutupnya tinta boleh ditutup ya seperti itu jadi setelah ini printer sudah bisa digunakan kembali oke sekian tutorial dari saya terimakasih sudah menonton